Ya pemirsa kita menuju ke informasi yang pertama, Gubernur DIY mengapresiasi ventilator buatan para peneliti Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Alat bantu pernafasan karya anak bangsa ini diharapkan segera memiliki izin edar sehingga dapat digunakan oleh rumah sakit khususnya yang ada di DIY. Peneliti dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta menunjukkan ventilator karyanya ke Gubernur DIY pada 7 Juli kemarin. Alat bantu pernafasan yang sangat dibutuhkan rumah sakit di masa pandemi ini merupakan hasil pengembangan UGM bersama mitra industri lokal DIY. Prototipe karya anak bangsa ini pun mendapat apresiasi dari Sri Sultan. Sri Sultan sangat mendukung agar ventilator tersebut segera lolos uji coba dan memiliki izin edar sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada alat kesehatan impor. Rektor UGM Panut Mulyono menyambut antusias tawaran kerjasama dari PMDDIY. Ia menuturkan kedua jenis ventilator tersebut saat ini tengah dalam tahap uji coba produk di Surabaya dan uji klinis di rumah sakit Sarjito. Oh iya tadi kami beraudiensi dengan Marsa Dalam terkait dengan produk ventilator yang dikembangkan oleh UGM bersama-sama dengan mitra industri. Mitra industri, nah dari PT, singkatannya apa? Yogyapresisi, Teknik Atama Indonesia. Jadi kita mengembangkan dua jenis ventilator yang pertama khusus untuk ICU, yang itu satu-satunya yang menggunakan UGM yang diperlukan di Indonesia, dan yang kedua untuk yang bisa diperlukan di ICU dan juga bukan untuk ICU. Nah maksud dari suan kami ke Marsa Dalam untuk memohon dukungan dari Marsa Dalam terkait dengan nantinya pemanfaatan produk-produk ventilator produksi tanah bangsa. Nah tadi ngasih dalam sangat baik hubungannya, memberi skema-skema pemanfaatan untuk rumah sakit-rumah sakit di IE paling tidak. Terima kasih.